Kembali Anda menyaksikan dari Jawa Tengah. Memperingati usianya yang kelima puluh tahun, PB Jarum Kudus luncurkan empat buku Perjalanan Emas Bulu Tangkis Indonesia. Peluncuran buku tersebut sebagai bentuk agar generasi penerus tetap dapat melihat dan mengenang perjuangan para atlet bulu tangkis yang telah mengharumkan nama bangsa. Sejumlah mantan atlet bulu tangkis Indonesia hadir dalam peluncuran buku Perjalanan Emas Bulu Tangkis Dwi Wisma Ploso Jarum Kabupaten Kudus. Beberapa di antaranya adalah Pebulu Tangkis Senior, Christian Hadi Nata, Haryanto Arbi, Minarti Timur, dan Fung Permadi. Pembukaan prestasi perjalanan atlet PB Jarum merupakan upaya mengenang prestasi atlet bulu tangkis Indonesia. Peluncuran buku ini menjadi salah satu bentuk dukungan PB Jarum bahwa atlet yang sudah pensiun merupakan sosok yang patut diapresiasi atas apa yang sudah dicapai. Dalam kesempatan tersebut, Liliana Nasir yang kerap disapa butet mengungkapkan sejumlah rahasia di balik prestasinya. Kedisiplinan dalam berlatih menjadi modal utama sehingga dapat mengukir prestasi baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Dalam empat buku yang diterbitkan, memberikan gambaran penuh partisipasi PB Jarum dalam kancah bulu tangkis Indonesia. Hal ini terbukti dengan sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia yang lahir dari PB Jarum Kudus. Kita mau membuat jejak langkah para legenda bulu tangkis itu agar suatu saat, 30 tahun, 50 tahun lagi, mereka ada jejak sejarahnya bahwa dia pernah besar. Kita juga tahu, anak-anak Lim Sikin itu gak pernah kenal Lim Sikin itu siapa. Dengan adanya buku ini, paling tidak ada kenalan, terutama dari keluarga, atau dari pencinta bulu tangkis. Melalui buku yang diluncurkan pada 50 tahun PB Jarum, nama-nama atlet PB Jarum yang pernah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia tetap dikenal oleh generasi penerusnya. Diharapkan setengah abad umurnya PB Jarum tetap bisa mencari dan membimbing atlet-atlet muda bulu tangkis untuk menjadi legenda Indonesia selanjutnya. Hendri Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.